Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Aang Ridwan Dosen Odi Komunikasi dan Penjaraan Islam Pakultas Da'wah dan Komunikasi WN Sunan Gundung Jati Bandung Pada program Forum Guru Besar Sebuah program yang memiliki obsesi Ingin menghimpun pemikiran para guru besar Khususnya di Pakultas Da'wah dan Komunikasi Baik terkait Da'wah dan Komunikasi sebagai aktivitas sejarah Da'wah dan Komunikasi sebagai aktivitas sosial Da'wah dan Komunikasi sebagai ilmu Da'wah dan Komunikasi sebagai institusi Maupun Da'wah dan Komunikasi Sebagai solusi atas problem kemanusiaan hari ini Dan problem kemanusiaan di kemudian hari Alhamdulillah pada episode kali ini Sudah datang di Forum Guru Besar Guru Besar Senior di Pakultas Da'wah dan Komunikasi Profesor Doktor Kiai Haji Asep Saipul Muhtadi MA Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Ihwan Mandala Di Pakultas Da'wah dan Komunikasi WN Bandung Saya kira Narasumber kita sudah tidak asing lagi Banyak sekali karya yang beliau toreh Di buku kemudian jurnal baik nasional dan internasional Sudah tak terhitung karya dari beliau Insya Allah pada episode kali ini Kita akan diskusi tentang komunikasi politik Tapi Prof Samuh Mudah Maaf Saya panggil Sebutan populer beliau Sebelum kita lebih jauh membahas tentang komunikasi politik Sudah jadi ritual di Forum Guru Besar Prof untuk sedikit berbicara dulu tentang Masa lalu Masa kecil Pendidikan di SD Sampai pendidikan yang lebih tinggi Supaya kita Dan juga Ihwan Mandala yang ada di rumah Bila punya obsesi Siapapun termasuk keturunan menjadi guru besar Bisa mengambil ibroh dari Cerita Prof Samuh di masa kecil Bangabro Baik Selepas Selepas sekolah dasar tahun 73 Saya melanjutkan ke Ke pesantren Itu atas keinginan Bapak Sebetulnya saya sendiri tidak begitu tertarik untuk ke pesantren Karena teman-teman saya satu kelas itu rata-rata ke SMP Cuma saya yang ke pesantren itu Tapi Bapak saya tidak bisa ditawar-tawar lagi Harus ke pesantren Kalau tidak ke pesantren ya jangan melanjutkan sekolah Saya melanjutkan ke pesantren Pada awalnya memang Tidak betah lah Tidak nyaman Karena memang teman-teman semuanya keluar pesantren Kecuali saya sendiri yang pesantren Tapi lama-kelamaan Terutama sudah saya Melamatkan SMP Masuk ke SMA-nya Tahun Tahun 81 Tahun 81 Saya baru merasakan keberuntungan Kenapa saya Pilih pesantren Kenapa Bapak saya memilihkan saya pesantren Karena berkat di pesantren itulah Ada kematangan berpikir saya tentang dunia yang sesungguhnya Karena di pesantren juga saya Berkesempatan untuk aktif di luar Di ekstra kulikuler Waktu itu ekstra kulikuler yang saya ikuti adalah pelajar Islam Indonesia Di pelajar Islam Indonesia saya Mulai terlibat ketika saya kelas 2 SMA Jadi ketika saya kelas 2 SMA itu sudah mulai aktif Di ekstra kulikuler Ekstra kulikuler yang saya ikuti itu PII Jadi PII buat saya semacam sekolah kedua lah Setelah di SMP Di SMA Kemudian di PII Dan setelah PII Setelah SMA lulus tahun 81 Saya mengabdi di pesantren Ngajar Jadi begitu saya lulus SMA itu mengajar Mengajar di SMP Selama 3 tahun Salah satu murid saya SMP itu Prop Anton Prop Anton atau ilah Itu murid saya waktu SMP Waktu SMP itu saya mengajar Nahu Jadi SMP sudah mengajar? Mengajar Lulus SMA Mengajarnya di SMP Saya mengajar jurumiah Mengajar matematika Dan mengajar biologi Luar biasa Itu kemudian Pada waktu yang sama juga Saya perbantukan mengajar matematika di SMA Jadi keluar SMA itu Saya sudah mulai mengajar matematika Baru tahun 82 Saya melanjutkan kuliah di IAIN Waktu itu masih IAIN belum UIN Mengambil program studi ilmu dakwah Di fakultasul suludin Pada tahun yang sama Karena saya berpikirnya begini Ini saya kalau masuk suludin itu Mau jadi apa ke depannya Jangan-jangan saya tidak bisa melanjutkan kuliah Maka saya mengambil lagi Tarbiah Tarbiah Karena Tarbiah waktu itu dibuka Program baru Program TADRIS Saya masuk TADRIS Saya masuk TADRIS Dengan konsentrasi pendidikan matematika Karena saya sudah senang matematika Sudah mengajar matematika Saya mengambil matematika pada tahun yang sama Jadi selama 3 tahun itu Saya dari pagi sampai maghrib itu udah di kampus Kampus terus kuliah di 2 pro Pagi sampai juhur di Usuludin Dari juhur sampai maghrib di Tarbiah Tarbiahnya mengambil matematika Pertimbangan saya mengambil matematika itu begini Kalau saya tidak bisa melanjutkan kuliah Ketingkat doktoral Saya bisa memanfaatkan ijazah sarjana muda Tarbiah untuk jadi guru Jadi guru Jadi minimal saya itu jadi guru Jadi guru cita-cita Jadi itu obsesi saya jadi guru Opsinya jadi guru Tapi ngetahunya jadi guru besar Prog kalau boleh saya bertanya Dalam perjalanan hidup Prog Siapa yang berpengaruh dalam Mengkonstruk pemikiran Prog hari ini Yang ikut mengkonstruksi pemikiran saya itu Terutama guru-guru saya Waktu saya di pesantren Guru saya di pesantren itu Rata-rata orangnya inklusif Inklusif dalam pengertian Toleran, tidak panatik Betul Memang background pesantren itu nahdiin Backgroundnya nahdiin Tapi banyak guru-guru yang bukan nahdiin Banyak guru yang dari Persis Banyak guru yang dari Muhammadiyah Jadi saya itu dibesarkan oleh mereka Terutama Kiai saya Almarhum Pak Kiai Mayor Mamun itu Sangat inklusif Sangat inklusif Itu yang Yang apa namanya Yang berbekas Oke Tenangkan Iwan Mandela Prop Samo Nampaknya Kembali pada masa lalu Mengingat orang-orang terbaik Yang berjasa dalam perjalanan Beliau Dan kita break dulu sejenak Untuk kita lanjut setelah Pesan-pesan berikut ini Iwan Mandela Iwan Mandela Berbahagialah Para guru Para ustad Yang telah Mendidik Prop Samo Hingga menjadi sosok Seperti sekarang Dan Iwan Mandela Beliau tadi sampaikan Adalah keluaran Pondok pesantren Dimana di Pondok pesantrennya Dididik Dengan pendidikan Yang cukup inklusif Dalam banyak aspeknya Prop Sekarang kita masuk pada Segmen utama kita Tentang komunikasi politik Nampaknya bidang yang Prop kuasai Bisa dijelaskan Kepada kami Esensi dari Komunikasi politik itu apa Komunikasi politik itu Bertitik pusat Pada upaya Pemasaran Politik sebetulnya Memasarkan Baik pemasaran Pemikiran politik Maupun pemasaran Figur politis Nah yang paling banyak Dimanfaatkan oleh Para politis itu Ketika memasarkan Figur politisnya Sedangkan pemikiran politiknya Jarang sekali disentuh Kalaupun disentuh Ya hanya sekadarnya saja lah Yang menurut saya Penting disosialisasikan itu Aspek moralitas politik Aspek moralitas politik ini Memang belum banyak disentuh Dalam komunikasi politik Padahal komunikasi politik itu Betul-betul Mengedepankan moralitas Tetapi memang Aspek moralitas Dalam kegiatan politik Dimanapun Bukan hanya di Indonesia Khususnya di Indonesia Seakan-akan Menjadi sampingan lah Menjadi sampingan Karena memang Bagi sebagian politisi Akan menghambat Karir politiknya Kalau sudah Membicarakan Aspek moralitas Kadang-kadang juga dia Merasa terhambat Karir politiknya Sehingga Dikesampingkan lah Nah itulah menurut saya Pengembangan Pemikiran komunikasi politik Pada lembaga pendidikan tinggi Agama Islam Semacam UIN ini Harus mengedepankan moralitas Jadi kalau ada mata kuliah Komunikasi politik Itu harus disentuh Dan lebih banyak lagi Sentuhan moralitasnya itu Karena memang Siapa tahu Alumni-alumni dari UIN ini Banyak yang terjun Dalam bidang politik Nah kalau banyak yang terjun Dalam bidang politik Aspek moralitas itu Harus menjadi Andalan utama Harus menjadi andalan utama Bagi para politisi Yang memang Pernah mengenyam pendidikan Agama Islam Khususnya di UIN ini Kalau diturunkan Dimensi-dimensi Komunikasi politik itu Ada unsur apa saja Pertama pasti Dimensi komunikatornya Komunikatornya itu Menyangkut para politisi Jadi Yang kedua Aspek pesan Yang menonjol itu Pada aspek pesan Kenapa komunikasi politik itu penting Karena pesan politik itu Beda dari pesan bisnis Oleh karena itu Ada komunikasi bisnis Ada komunikasi politik Dan yang sekarang Sedang saya pikirkan Itu komunikasi agama Saya lagi nulis Buku komunikasi agama Sudah 90% lah Tinggal sedikit lagi Tinggal proses editing Mudah-mudahan Tahun depan Bisa terbit itu Dan Komunikasi agama ini Bagi saya Bukan hanya Menjadi akar Pengembangan Pemikiran politik Pemikiran komunikasi agama Tapi juga menjadi Akar pengembangan Teori-teori dakwah Akar pengembangan Teori-teori dakwah ini Berakar pada Komunikasi agama ini Karena dalam buku itu Saya kupas Tentang inklusivitas Orang yang beragama Tentang Aspek-aspek Religious Orang beragama Aspek-aspek Sensitivitas Pesan-pesan agama Jadi oleh karena itu Karena beda Menyampaikan pesan politik Daripada menyampaikan Pesan agama Sensitivitas itulah Yang menjadi kata kuncinya Oleh karena itu Saya berpikir Penting dikembangkan Pemikiran komunikasi agama Nah kembali kepada Komunikasi politik Jadi komunikasi politik itu Dianggap penting Terutama bagi upaya Memasarkan Pemikiran politik Memasarkan figur politis Juga memasarkan Suasana politik Yang sekarang sedang lama itu Lebih banyak Menyentuh aspek Suasana politiknya Suasana politik yang kontroversial Suasana politik yang berat sebelah Suasana politik ketidakadilan Misalnya dan lain-lain Suasana politik yang misterius Terutama Masuk Suasana politik yang tipu-menipu Itu dalam politik itu kan Dianggap biasa Kenapa dianggap biasa Karena dimensi moralnya itu kurang Betul Dimensi moralnya itu Jadi saya berpikir Memang dimensi moral itu Harus menjadi panglima Dalam proses komunikasi politik Khususnya di Indonesia Nah Prof Kalau dilihat dari latar sejarah Komunikasi politik ini Sudah berkembang sejak kapan kira-kira Komunikasi politik itu Terutama kalau di Amerika Berkembang sejak Awal abad ke-20 Oke Misalnya di Amerika Yang kalau Anda membaca buku Komunikasi politik Terdita Amerika Hampir selalu Dikutip peristiwa kemenangan John F. Kennedy Betul Kennedy itu mencalonkan presiden Tahun 60 Apa 62 lah gitu Dia itu sangat tidak populer Kemudian bahkan Ada yang mengomentari Foster tubuhnya saja Di bawah rata-rata orang Amerika Tapi bagaimana Tim suksesnya Memasarkan Kennedy Menjadi sosok Calon presiden yang Hebat Menjadi sosok Calon presiden Amerika Yang Mengumpuni Sehingga Direkayasa lah semua Kalau dia Berkampanye di radio Misalnya Sistem suaranya Direkayasa Demikian rupa Kedengarannya baru dibawa Apabila dia Berkampanye di televisi Waktu 62 Televisinya masih hitam putih Direkayasa juga Sedemikian rupa Sehingga nampak Cetra Kalau dia dicantumkan Di koran Atau majalah Diambil foto-foto Yang sangat menarik Jadi Jurus foto itu Fotografer itu Sangat Memerantukan Sangat Memainkan peranan penting Dalam komunikasi politik Akhirnya apa? Akhirnya Kayaknya dimenang Mengalahkan Tawang politiknya Nixon Padahal Nixon itu Sebelumnya pernah jadi Wakil presiden Popularitasnya sangat tinggi Nixon dari Kennedy Oh iya Lebih populer Dia pernah jadi Wakil presiden Kennedy itu Paling tinggi jadi gubernur Gubernur negara Negara bagian Tapi dia jadi menang Alahkah itu Kemenangan Kennedy itu Sering Sering kali dikutip Oleh para penulis Komunikasi politik Amerika Nah itu Itu tahun 60-an Jadi tahun 60-an Sudah terjadi Kalau di Indonesia Indonesia itu Terutama pasca reformasi Pasca reformasi Mulai disentuh Komunikasi politik Asalnya komunikasinya Sangat konvensional Kampanye politiknya juga Menggunakan media-media Konvensional Tapi sejak reformasi Sudah menggunakan Media-media yang lebih modern Yang lebih Memungkinkan direkayasa Sehingga komunikasi politik Memasuki Dunianya yang baru di Indonesia Sejak reformasi Oke Iwan Mandala Jadi komunikasi politik Secara aksiologi Sangat bermanfaat Untuk memasarkan Salah seorang Unsur tertentu Sebut saja Figur Calon seorang pemimpin Dalam kasus John F. Kennedy Di tadi Seperti disampaikan oleh Prop Itu bisa melejit Karena usaha sistemik Yang dilakukan Dalam bingkai komunikasi politik Kita nanti akan Berjumpa kembali Pada segmen Berikutnya Setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang esensi dari komunikasi politik Selanjutnya Tadi saya mendengar Bahwa diantara dimensi komunikasi politik Itu sebut saja politisi Atau para profesional Atau siapapun yang terlibat Dalam isu-isu politik Nah Saya menarik tadi Bahwa yang perlu ditanamkan Itu adalah persoalan moralitas Bisa digambarkan lebih jauh Prinsip-prinsip apa Dalam komunikasi politik Yang harus dimiliki Sebut saja oleh para Politisi Atau aktor politik itu Ya misalnya Munculnya istilah Black campaign Misalnya Atau negative campaign Itu juga sebetulnya Didasarkan oleh Lemahnya moralitas Jadi kalau misalnya Orang berkampanye Untuk menjatuhkan orang lain Itu bukan Bukan Hanya sah secara Teoriti kampanye-nya saja Tetapi secara moralitas Belum tentu Dipandang sebagai Sesuatu yang legitimate Nah sesuatu yang legitimate Itu dia selalu Mengedepankan moralitas Tidak menjatuhkan orang lain Tidak menjelek-jelekkan orang lain Negative campaign Memang berbeda Daripada black campaign Kalau black campaign itu Kecenderungannya menjelek-jelekkan orang lain Tanpa fakta Tapi yang negative campaign itu Memang Menjelek-jelekkan orang Didasarkan pada fakta yang sesungguhnya Tapi dua-duanya sebetulnya Secara moralitas kurang baik Nah inilah yang Yang tadi saya katakan Yang perlu dikedepankan Dalam komunikasi politik Dimanapun Termasuk di Indonesia Ada dimensi moralitas Karena sangat rentan Sangat sensitif Sangat gampang Terjerumus pada Imoralitasnya Jadi sangat Memungkinkan Beda dengan komunikasi bisnis ya Paling komunikasi bisnis itu Memasakkan sebuah produk Yang asalnya tidak tertarik Bagi para konsumennya Menjadi tertarik Itu saja Tapi kalau komunikasi politik itu kan Yang kena yang dipasarkannya manusia Manusia itu kan Sangat misterius Sangat multidimensional Sehingga memungkinkan Orang itu Menjatuhkan Dalam black campaign Ataupun negative campaign Oke Saya pernah dengar Istilah Patsun politik Apakah ini juga Bisa menjadi bagian yang Harus dimiliki oleh Sebut saja Para aktor politik Itu atau para politisi Patsun politik itu Menyangkut disiplin 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 dalam berpolitik Disiplin dalam berpolitik Kalau dia Misalnya konsisten Pada satu bendera Maka dia konsisten Misalnya Benderanya Bendera Tertentu Bendera Golkar Misalnya Dia konsisten pada Bendera Golkar Dia membawa misi Golkar Membawa aspirasi Golkar Dan membawa cita-cita Politik Golkar Jadi Patsunnya itu Konsisten Banyak orang yang Tidak konsisten Kayak kuturoncat Pada tahun ini Dia menjadi Pengikut Golkar Pada tahun berikutnya Menjadi pengikut Korte yang lain Dan begitu juga Mana saja yang menguntungkan Jadi Misi Utamanya itu Tidak kelihatan Yang kelihatan itu Misi kepentingannya Pragmatis Pragmatis betul Jadi pragmatisme itu Terutama dimiliki oleh Para politisi Yang tidak punya Ruh Yang tidak punya ruh Kalau dia punya ruh Akan menjadikan Partai politik itu Sebagai alat Perjuangan Sebagai alat Untuk memperjuangan Cita-cita luhurnya Jadi kita bisa Narik kesimpulan Kalau sekarang Dia kemarin Aktifis parpol ini Tiba-tiba sekarang Meloncat ke parpol yang lain Itu berarti Mereka tidak punya Patsun Jadi Memang dia Mengejar Mengejar kepentingan Jadi Kalau misalnya Yang sekarang Lagi dipersoalkan Itu misalnya Asalnya dia Kader PDI Kemudian Tiba-tiba Menjelang pemilu 2024 itu Loncat ke partai yang lain Karena kepentingan Karena dia sudah menghitung Kalau di partai ini Saya tidak Tidak akan punya Posisi yang penting Selain para partai yang baru Jadi Betul-betul Kalkulasi itu Kalkulasi pragmatis Oke Begini Prof Sekarang Kita Ngelihat Bagian dari Dimensi komunikasi politik itu Lahir Para Buzzer Dan influencer Buzzer-buzzer Yang ikut menjatuhkan Wibawa Sosok Yang dianggap Menjadi saingannya Nah ini Dari sudut pandang Komunikasi politik Ini gimana Bro Buzzer atau influencer itu Sebetulnya Alat Alat yang dimanfaatkan Oleh para politisi Para politisi Yang mungkin Dia tidak sanggup Menghadapi lawan politiknya Dia memanfaatkan Orang lain Dan orang lain itu Yang kemudian Dibiayai Yang kemudian Dikeluarkan Anggarannya khusus Untuk para buzzer Dan influencer itu Maksudnya apa Untuk mempengaruhi Masyarakat politik Komunitas politik itu Dipengaruhi oleh Buzzer-buzzer Dan influencer itu Untuk apa Untuk kepentingan suara Kan Demokrasi itu Salah satunya Ditandai Oleh menang Atau tidak menangnya Pemilihan suara Lebih banyak suara Yang diarai Dia menang Lebih sedikit Suara yang diarai Dia tidak menang Atas dasar pertimbangan itulah Dia memperhitungkan Banyak atau sedikitnya Komunitas politik Yang akan memilih dia Dimanfaatkanlah Influencer dan Buzzer itu Jadi Pala buzzer itu Sebetulnya Orang yang Tidak punya prinsip juga Jadi kadang-kadang Kalau dibayar oleh Ini lebih besar Dia berpindah Dia bisa pindah Kepada pembayar Yang lebih besar lagi Maju tanggentar Membela yang bayar Iwan Mandala Dalam komunikasi politik Moralitas dan Patsun politik Itu menjadi hal Yang harus Apa namanya Dimiliki hingga Politik Tidak cenderung Tidak ada musuh abadi Tidak ada teman abadi Yang ada kepentingan abadi Jadi tidak pada aspek Pragmatis ansi saja Tapi tetap Harus mengedepankan Moralitas dan Patsun politik Kita rehat dulu sejenak Nanti pembicaraan akan kita sambung Pada sesi berikutnya Terima kasih Iwan Mandala Kita masih diskusi Tentang komunikasi politik Berikutnya Di antara dimensi Dari komunikasi politik Itu ada media Dalam hal komunikasi politik Media Sebut saja media Masa di kita Dalam menjalankan perannya Apakah itu harus Gatekeeping Agenda setting Atau framing Yang paling dominan Yang paling dominan Dalam komunikasi politik itu Framing Framing Kalau framing itu ya Ber Adik kakak dengan Agenda setting Sebenarnya Adik kakak Beda dengan Usage and gratification Usage and gratification Itu Seorang produsen Menganggap penting Karena ada dianggap Penting oleh publik Tapi kalau agenda setting Itu kan tidak Semacam iklan Iklan itu agenda setting Sebuah produk Belum tentu dianggap Penting oleh Konsumennya Tapi bagaimana Seorang produsen Menghadirkan Sebuah produk Dalam sebuah media Sehingga itu Dianggap penting Misalnya Sampo Sampo ini Kan sebuah produk Yang netral Netral saja Belum tentu Dianggap penting Oleh konsumennya Tapi bagaimana Seorang produsen Bisa menghadirkan Produk yang baru ini Sehingga Dianggap penting Oleh Oleh publik Oleh Apa namanya Oleh audiens Nah Oleh karena itu Komunikasi politik Lebih banyak Memanfaatkan Agenda setting Agenda setting Kemudian dalam Kasus di Indonesia Prof Bahwa Para pemilik Media itu Rata-rata Adalah Para pimpinan Di partai politik Nah jadi Bagaimana Media Di Indonesia ini Menjalankan Perannya Dalam hal Komunikasi politik Ini Dalam konteks Menjaga netralitas Karena TV ini Milik ini TV ini Milik ini Itulah sebabnya Para pakar politik Tidak semuanya Bersepakat bahwa Itu sebagai media masa Disebutnya Media partisan Media partisan Media partisan itu Ada media milik Golokar Media milik PDI Media Bikpan Misalnya Jadi bukan lagi Media masa Kalau media masa itu Berdiri di atas Independensi Independensinya Sebetulnya Yang dipertanyakan Oleh masa itu Jadi masa itu Mempertanyakan Apakah dia masih Independen Atau tidak Dia bagaimana Bisa independen Kalau dia Keberpihakannya jelas Kepada salah satu Kekuatan politik Jadi Hampir tidak mungkin Tidak mungkin lagi Dia independen Padahal Media masa itu Harus independen Pers itu Harus independen Salah satu ciri Dari pers itu Itu adalah independen Jadi kalau sekarang Banyak media masa Yang tidak independen Itu media partisan Sebutnya Media partisan itu Media yang Hanya menyuarakan Kelompok tertentu Saja Demi kepentingannya Itulah yang memang Sekarang banyak Diusahakan oleh Para politisi Para politisi Di Indonesia Sekarang akhirnya Berebut memiliki media Berebut Karena media itu Secara teoretik Sangat punya Pengaruh besar Pengaruhnya sangat besar Terutama Bagi para Komunitas politik Karena besarnya Pengaruh inilah Kemudian banyak Orang merebutnya Misalnya Kalau yang sudah Secara transfer Kita ketahui Haditanu misalnya Haditanu bagaimana Dia bisa independen Dia punya partai Dia punya partai Maka tidak mungkin Independen lagi Maka ciri Independensi Media masa Hilang satu Padahal yang satu Itu yang paling penting Jadi Dia disebutnya lagi Media masa Kalau dia sudah Tidak independen lagi Salah satu Kekuatan Terbesar Dalam media masa itu Independensi Kalau sudah tidak independen Dia kehilangan Kekuatan terbesarnya Oke Jadi itulah mungkin ya Agak dilematis pula Bahwa ketika Media dikuasai oleh Partai politik Agak sulit Mungkin bisa dilihat Bagaimana opini publik itu Ya Di antara kesulitannya Adalah itu Berikutnya Sekarang kan ada Media sosial nih Bagaimana Posisi media sosial Dalam komunikasi politik ini Media sosial Memerangkan peranan penting Sebetulnya Memang Para pakar komunikasi Belum Belum banyak Melahirkan teori-teori Tentang media sosial Saya banyak Membing-bing Sekripsi Tesis Ataupun disertasi Yang fokus Penelitiannya Pada fenomena media sosial Memang masih Kekurangan teori Tentang media sosial Tetapi Sebagai mahasiswa Anda jangan khawatir Karena Anda masih bisa Mengadaptasi Teori-teori Komunikasi masa Untuk digunakan Menganalisis Fenomena Media sosial Jadi media sosial Ini media baru Media baru Yang baru lahir Pada 10-20 tahun Terakhir ini saja Sebelumnya Jangankan media sosial Handphone saja Tahun 90-an Itu masih Belum banyak yang punya Di kampus ini Saya masih ingat Tahun 95 Bisa dihitung Jari yang punya Handphone itu Dua atau tiga orang Saya sendiri Adalah pemilik Handphone Handphone yang gede Nokia Saya dikasih Bukan saya beli Dikasih Jadi ada orang Yang berkepentingan Dengan saya Supaya saya Gampang dihubungi Saya dikasih handphone Tapi dipikir-pikir Saya terganggu juga Kan privasi saya Lagi ngajar Di telepon Lagi istirahat Di telepon Akhirnya saya kembalikan Saya kembalikan Diganti sama Mesin fax Saya bilang Jadi kalau pakai Mesin fax Anda kirimkan Pesannya lewat fax Kemanapun saya pergi Pasti pulang ke rumah Saya bilang Jadi pakai fax Waktu itu di kampus ini Dua atau tiga orang Yang punya handphone Apalagi mahasiswa Masih belum banyak Yang punya handphone Tapi kalau sekarang Jangankan mahasiswa Jangankan dosen Tukang baso aja Sudah punya handphone Sekarang Jadi media sosial ini Sebuah revolusi Informasi yang luar biasa Revolusi yang luar biasa Orang-orang Amerika Sampai tahun 90-an Saya terakhir Amerika itu Tahun 95 kan Itu belum banyak Bukan hanya Belum banyak Hampir tidak Ketemu saya Dosen di Amerika Yang bawa handphone Gak pernah ketemu Yang saya ketemu itu Orang Indonesia Cina Orang Indonesia yang Etisnya Cina Punya handphone Saya juga Dikasih pinjam Karena waktu itu Ada kegiatan Saya ketua panitianya Saya disuruh Pegang handphone itu Gak bisa operasikan Waktu itu Tahun 90-94 lah Begitu cepat ya Perkembangannya Nah begitu cepat Pulang ke Indonesia Belum ada juga Yang pegang handphone Tahun 95 saya pulang Baru tahun 96 Ada 1-2 orang Yang pegang handphone Jadi revolusi yang luar biasa Dan cukup berpengaruh Mungkin dalam komunikasi Pengaruhnya cukup besar Nah sekarang Bagaimana misalnya Pengaruh handphone Bagi para penggunanya Sangat luar biasa Bayangkan saja misalnya Mungkin Anda pernah Ketemu orang Yang tiba-tiba saja Emosional Setelah membaca Pesan handphone Itu karena memang Bukan soal isi pesannya Tapi dampak psikologis Dari pesan Yang disampaikan Lewat handphone itu Jadi jangan dikira Sesuatu media itu Bukan hanya pesannya saja Tapi konstruksi pesan Yang disampaikan Melalui media itulah Yang sangat berpengaruh Termasuk dalam bidang politik Oke Iwan Mandela Ada satu segmen lagi terakhir Dan kita akan lanjut Setelah pesan-pesan berikut ini Jangan lupa like Iwan Mandela Berikutnya di komunikasi politik itu Kita seringkali mendengar Apa yang disebut dengan Opini publik Konon Opini publik ini Bisa diukur Melalui Surpay Opini publik Atau melalui Polling Nah Prof Kita ingin mendapat Penjelasan Tentang Banyaknya lembaga Surpay Di kita ini Pertama Bagaimana peran lembaga Surpay Dalam komunikasi politik itu Dan berikutnya Apakah lembaga Surpay itu Muncul Berdasarkan Pure science Atau By design Untuk kepentingan tertentu Ya Surpay Surpay itu Sebetulnya Dibutuhkan Dalam komunikasi politik Untuk Membentuk Untuk Mengetahui Bingkai Konstruksi Suara Yang dimungkinkan Tetapi lama-lama Surpay Surpay itu Menjadi Sesuatu yang Direkayasa Kenapa Direkayasa Karena dapat Membentuk Opini Opini itu yang Mengendalikan Pemilih Asalnya tidak Mau pilih si A Karena memang Ada opini Hasil Surpay Mengatakan begini Dia bisa berubah Jadi memilih si A Nah Karena perubahan Perubahan itulah Karena kekuatan Pengaruh Surpay Kemudian banyak orang Yang memperjual Belikan Surpay Jadi Surpay Oleh karena itu Kan sekarang Kita banyak Mendengar Siapa yang Bayar Dia yang Menang Siapa yang Unggul Itu berarti Pembayarnya Lebih besar Karena memang Surpay itu Dapat Dijadikan alat Untuk membangun Opini Dan opini itu Dianggap penting Karena opini dapat Mengendalikan Preferensi Masyarakat Pemilih Masyarakat Pemilih Itu bisa Pilih A Atau Pilih B Gara-gara Opini yang Terbangun Lewat media Jadi media itu Merupakan Kelanjutan Dari proses Pulling Yang dilakukan Oleh para Pelaku Survei Jadi Survei 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 Pada awalnya Sangat Dibutuhkan Untuk Mengukur Posisi Misalnya Hasil Survei Saya di Jawa Barat Ini Hanya 30% Berarti Saya harus Meningkatkan Kampanye Jadi Untuk Mengukur Posisi Asalnya Hanya Untuk Itu Saja Tidak Lebih dari Itu Tapi Sekarang Kan Sudah Pesanan Betul Kenapa Dipesan Kenapa Itu Dianggap Penting Karena Dapat Membentuk Opini Itu Saja Sebetul Berikutnya Kaitan Komunikasi Politik Dengan Budaya Politik Kalau Komunikasi Politik Dengan Budaya Politik Satu Sama Lain Saling Mempengaruhi Komunikasi Politik Dapat Membentuk Budaya Politik Budaya Politik Pun Dapat Mempengaruhi Gaya Komunikasi Politik Misalnya Komunikasi Politik Orang Orang Sunda Pasti Dipengaruhi Budaya Sunda Budaya Sunda Itu Yang Seperti Apalah Misalnya Kan Dikenal Orang Orang Sunda Itu Tidak Tidak Terlampau Punya Ambisi Yang Besar Untuk Menjadi Pemimpin Nasional Maka Gaya Komunikasinya Pun Ya Sebatas Itu Saja Beda Dengan Orang Orang Yang Punya Gairah Besar Untuk Menduduki Posisi Penting Politik Nasional Satu Sama Lain Saling Bukan Hanya Komunikasi Politik Komunikasi Secara Keseluruhan Itu Dapat Saling Mempengaruhi Dengan Budaya Komunikasi Membentuk Budaya Budaya Bisa Mempengaruhi Komunikasi Komunikasi Orang Batak Misalnya Beda Dengan Komunikasi Orang Sunda Karena Budaya Sunda Dengan Budaya Batak Itu Berbeda Karena Komunikasinya Dipengaruhi Budayanya Budaya Juga Dipengaruhi Dibentuk Oleh Manusia Oleh Karena Itu Ada Budaya Yang Budaya Yang Menurun Ada Budaya Yang Baru Ada Budaya Yang Tumbuh Ada Budaya Yang Mati Karena Aspek Manusianya Nah Kenapa Budaya Itu Tercipta Oleh Komunikasi Jadi Sesuatu Kebutuhan Manusia Dikomunikasikan Dan Disosialisasikan Dari Generasi Ke Generasi Akhirnya Jadi Budaya Jadi Dalam Waktu Lama Kebudaya Terbentuk Jadi Tidak Tiba 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 Dalam Waktu Seminggu Dua Minggu Jadilah Tercipta Kebudayaan Baru Enggak Butuh Waktu Bertahun Tahun Misalnya Budaya Jaipongan Budaya Jaipongan Kenali Jawa Barat Itu Pada Awalnya Berangkat Dari Solusi Masyarakat Jawa Barat Ketika Menghadapi Masalah Dia Mencari Solusi Ditemukan Dengan Gaya Jaipongan Seperti Itu Kemudian Ternyata Teruji Dari Waktu Ke Waktu Ternyata Jaipongan Itu dapat Menyelesaikan Masalah Misalnya Masalah-masalah Yang Keruotan Masyarakatnya Menjadi Cair Nah Kemudian Setelah Teruji Diturunkan Dari Generasi Generasi Jadilah Budaya Jadi Kebudayaan Itu Prosesnya Proses Komunikasi Dan Setelah Jadi Budaya Dia Berbalik Mempengaruhi Gaya Komunikasi Berikutnya Yang terakhir Ini Seberapa Urgen Komunikasi Politik Bagi Ekosistem Da'wah Sebut Caja Bagi Para Dainya Apakah Para Dainya Hari ini Harus Memiliki Wawasan Tentang Komunikasi Politik Da'i Itu Dikategorikan Sebagai Jurubicara Agama Dalam Buku saya Yang Tadi Sebutkan Komunikasi Agama Itu Dibahas Tentang Komunikasi Agama Dibahas Tentang Jurubicara Agama Salah Satunya Da'i Salah Satunya Da'i Da'i Itu Sebagai Jurubicara Agama Dapat Dibangfaatkan Untuk Banyak Kepentingan Misalnya Begini Pada Zaman Orde Baru Orde Baru Itu Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana Hampir 100% Pemuka Agama Indonesia Tidak Ada Yang Setuju Menolak Semua Agama Pemuka Agama Islam Pemuka Agama Kristen Semua Pemuka Agama Menolak Satu Satunya Pilihan Dia Menurunkan Jurubicara Agama Maka Jurubicara Agama Inilah Yang Punya Pengaruh Besar Untuk Meluluhkan Sikap Para Komunitas Beragama Itulah Jadi Para Dain itu Termasuk Kategori Jurubicara Agama Dan Jurubicara Agama Bisa Dimampauan Untuk Politik Kalau Jurubicara Agama Tidak Punya Pendirian Dia Bisa Dibayar Oleh Kekuatan Politik Tertentu Untuk Memasarkan Politiknya Oleh Jurudakwa Tapi Kalau Jurudakwanya Punya Kepribadian Punya Prinsip Ya Tidak Bisa Dibayar Kan Pada Jemaah Ordu Baru Banyak Istilahnya Food Gator Dia Itu Menjadi Jurubicara Partai Politik Tapi Dia Bahkan Bukan Jari Guru Bicara Terdaftar Dalam Daktar Calon Legislatif Tapi Tidak Jadi Karena Hanya Food Gator Pengumpul Suara Saja Kenapa Pengumpul Suara Dibutuhkan Suaranya Saja Untuk Mengumpulkan Suaranya Jadi Para Dain itu Sebetulnya Posisinya Sangat Strategis Sangat Strategis Dalam Kepentingan Kepentingan Tentu Termasuk Kepentingan Politik Jadi Dibutuhkan Kepribadian Yang Utuh Dibutuhkan Integritas Yang Utuh Seorang Juru Da'wah Seorang Da'i Agar Tidak Dipermainkan Oleh Kepentingan Kepentingan Pragmatis Pragmatis Dalam Politik Masya Masya Allah Luar Biasa Kita Sudah Mendapatkan Ilmu Dan Pencerahan Tentang Komunikasi Politik Tentu Ini Baru Penghantar Insya Allah Nanti Masih Ada Waktu Di Sesi Berikutnya Untuk Menjelaskan Secara Lebih Jauh Lagi Tentang Komunikasi Politik Prop Minta Closing Statement Komunikasi Politik Sekarang Sudah Menjadi Alat Kekuasaan Oleh Karena Itu Lebih Banyak Para Penguasa Yang Punya Moralitas Lebih Bagus Jadi Kalau Para Penguasanya Miskin Moralitas Itu Nasib Sebuatu Bangsa Itu Dipertanyakan Akan Jadi Apa Kedepannya Oleh Karena Itu Saya Berharap Orang Yang Punya Moralitas Yang Punya Integritas Itu Terlibat Dalam Politik Secara Bermoral Jadi Bukan Hanya Terlibat Dalam Politik Secara Kepentingan Saja Tapi Terlibat Dalam Politik Secara Bermoral Para Akademisi Menurut Saya Jangan Dilarang Berpolitik Jadi Saya Sebetulnya Tidak Sependapat Kalau Misalnya Para Akademisi Itu Dibatasi Hak-hak Politik Nggak Boleh Menurut Saya Dia Itu Harus Menjadi Virus Kebaikan Harus Menjadi Penyebar Kebaikan Para Mahasiswa Juga Sama Para Mahasiswa Jangan Mudah Diperjual Belikan Atau Jangan Mudah Dibeli Suara Mahasiswa Itu Harus Punya Prinsip Yang Dipegang Dan Prinsip Itulah Yang Harus Menjadi Pegangan Utuh Kaum Akademisi Termasuk Para Mahasiswa Terima Kasih Kami Sangat Menunggu Karya-karya Berikutnya Itu Produktif Dalam Nulis Buku Mudah-mudahan Buku Yang Terbarunya Segera Launching Agar Kita Bisa Menikmati Karya Beliau Ihwan Mandala Insyaallah Nanti kita Akan Berjumpa Dengan Narasumer Yang Lainnya Masih Di Acara Forum Guru Besar Kita Akan Mendiskusikan Berbagai Macam Topik Tentu Berbasis Keilmuan Para Guru Besar Yang Dimiliki Oleh Pakultas Dawah Dan Komunikasi UIN Bandung Sampai Disini Saya Ang Ridwan Insyaallah Kita Akan Berjumpa Pada Topik Topik Berikutnya Semoga Kita Senantiasa Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Prof Atas Kehadirannya Sehat Selalu Wallahu Wali Topik Wali Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh